Intro Setelah 10 hari digelar ditarahkan, kegiatan Taman Baca Masyarakat Indonesia atau TBMI selasa pagi resmi ditutup. Penutupan kegiatan bertema Anak Indonesia Gembira di Rumah yang juga dalam rangka memperingati Hari Pairs Nasional 2021 dilaksanakan di perpustakaan daerah Tarakan. Kegiatan Komunitas Taman Baca Masyarakat Indonesia atau TBMI yang telah digelar selama 10 hari mulai 30 Januari 2021 lalu, selasa pagi resmi ditutup. Bertempat di perpustakaan daerah Tarakan, penutupan dihadiri oleh asisten pemerintah Dr. Randas Tarmiji, Wakil Ketua PWI Tarakan, Eliazar Simon, serta Ketua TBMI Provinsi Kaltara, Husnul Jojon. Sebelumnya kegiatan TBMI ini diisi dengan berbagai lomba, diantaranya lomba mewarnai dan menggambar tingkat sekolah dasar sekolah Tarakan secara daring atau virtual. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menjadi wadah pengembangan kreativitas anak di masa pandemi. Ketua Panitia Kegiatan TBMI mengungkapkan bahwa kegiatan lomba diadakan secara daring yakni via Zoom Meeting karena dalam kondisi masih pandemi sehingga protokol kesehatan harus dikedepankan demi lancarnya kegiatan. Ya, tujuan kegiatan ini selain kita menginspirasi anak-anak Indonesia khusus yang diutarakan dalam hal mewarnai dan mewukis, di sini juga kita mencoba memperingati, apa, sekaligus untuk memperingati hari pers nasional yang itu pertempatan pada hari ini pada tanggal 9 Pemulari 2021. Sedangkan Ketua TBMI Provinsi Kaltara, Husnul Jojon memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Baginya pandemi boleh ada, namun kreativitas para pemuda harus tetap tersalurkan dalam kegiatan apapun yang positif. Harapan yang terbesar lagi adalah sehebat apapun kita tanpa bantuan dari instansi pemerintah, tanpa dorongan dari instansi pemerintah atau instansi lain, itu mungkin agak sedikit kurang begitu, ternilai gitu. Artinya kita butuh dorongan atau support dari pemerintah itu sendiri supaya lebih, get literasi itu lebih terdepan gitu, terjangkau oleh semua kalangan. Diharapkan ke depannya, TBMI dapat terus menciptakan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan tentunya dengan dukungan penuh pemerintah atau instansi terkait. Jubaida Azhara, Equator TV, menggabarkan.